Puluhan warga di kecamatan Meral, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, mendatangi dua unit ruko yang dijadikan mes karyawan PT Albers Merin. Atas perlakuan tidak menyenangkan dari penghuni ruko tersebut. Warga tidak terima atas perbuatan penghuni mes yang seenaknya membuang sampah ke arah jalan sehingga nyaris mengenai warga yang melintas. Warga ramai-ramai mendatangi ruko tersebut lantaran kesal ulah para pekerja penghuni ruko. Saat didatangi oleh korban yang mendapat lemparan, bukannya meminta maaf. Namun penghuni ruko yang belum diketahui identitasnya tersebut malah memukul korban. Pihak kepolisian dibuat kewalahan karena warga yang datang semakin ramai. Sementara penghuni ruko yang melakukan kekerasan terhadap warga bernama Vian tersebut sudah melarikan diri. Ketua RT setempat, Wisno mengatakan warga tidak terima atas sikap tidak sopan penghuni ruko. Warga meminta agar penghuni ruko yang membuat onar diusir dari kampung tersebut. Ada acara, tapi pun sudah kejadian berikut itu. Jadi saya pun tinggi menikah kurang bahang lagi. Mama saya ada yang warga ya? Iya, iya. Jadi? Terlempat. Iya. Lagi lewat. Lagi lewat. Lagi. Warga Puman Bakwani. Iya, iya. Siapa yang kenal ini? Itu si Pian. Si Pian. Dalam hal ini pihak kepolisian mengamankan beberapa orang pekerja dari dalam ruko. Dua di antaranya tenaga kerja asing asal India. Polisi turut mengamankan kaleng dan para bola mini untuk pengembangan lebih lanjut. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan.